Pembesar tim gabungan dari Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyegel satu unit gudang penyimpanan senyawa kimia perusak ginjal etilen glikol dan di etilen glikol di Kota Depok, Jawa Barat. Gudang obat ilegal ini sudah beroperasi selama 4 tahun berkedok sebagai pabrik pembuat sabun, parfum, dan hand sanitizer. Tim gabungan dari Bares Krim Polri dan Bepom menyegel satu unit gudang yang berlokasi di Jalan Damai, Tapos, Kota Depok. Pengelola gudang yang telah beroperasi selama 4 tahun ini diduga telah memalsukan bahan baku obat berbahaya berkedok sebagai pabrik pembuatan sabun, parfum, dan hand sanitizer. Ketua RT setempat menyatakan gudang berisi puluhan drum yang dipalsukan dengan identitas propilen glikol itu digerbek pihak berwajib pada Rabu lalu. Ada 59 drum berisi senyawa kimia berbahaya masing-masing berkapasitas sekitar 200 liter yang disita oleh tim gabungan. Puluhan drum ini tersimpan di dalam gudang berukuran 12 meter persegi di sebuah kebun pisang yang tertutup beton pada lahan fasilitas umum. Kayaknya keluarga itu dari luar, soalnya kita tidak pernah ini sih soalnya kerjanya, kita tidak memperhatiin orang kerja siapa-siapanya kayaknya tidak ada sih yang dari sini. Oh bukan orang sini berarti ya Bu ya? Iya, benar ya. Iya. Tapi kan itu orang luar ya Bu ya? Menetap di sini, itu ada izinnya nggak dari RTS tempat? Atau laporan? Tidak ada daftar ya? Iya, soalnya dia Tahunya dia di sini dulu gitu. Setahunya aja kan saya kurang ngerti juga. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.